Halo Assalamualaikum, karena ingin membuat buku catatan lagi untuk dipakai, saya putuskan untuk merekam proses pembuatannya dan menunjukkannya kepada kalian semua. Berbeda dengan video membuat buku saya sebelumnya, kali ini saya akan membuat notebook super kecil dengan teknik Ketel Stitch Book Binding. Teknik ini sendiri dipopulerkan oleh channel Youtube Silemon. Menurut saya, teknik ini sangat bagus dan buku yang dihasilkan bisa dibuka secara rata dengan sangat mudah, sehingga proses menulis di notebook ini akan sangat nyaman. Dulu saya pernah membuat buku dengan ukuran yang sama, namun saat itu bukunya tidak dijahit dan hanya di lem saja, berbeda dengan buku yang akan kita buat sekarang. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Bahan utama notebook ini adalah kertas A4 biasa. Saya pakai yang ketebalan 70 GSM. Kita hanya memerlukan 16 lembar saja. Ambil satu lembar kertas A4, lipat seperti ini. Kemudian satukan dengan kertas lainnya. Letakkan penggaris tepat di area lipatan. Lalu bagi kertasnya menjadi dua. Ambil lagi satu lembar, lipat, dan potong lagi menjadi dua. Jadi totalnya nanti menjadi 64 lembar. Sekarang lipat satu persatu semua kertas tadi. Lalu satukan empat lembar lipatan menjadi satu signature. Jadi satu signature terdiri dari empat lipatan. Lakukan terus sampai totalnya menjadi 16 signature. Sekarang tandai area di mana kita akan menjahit bukunya. Ambil salah satu signature. Tandai titik-titik untuk dilubangi. Di sini saya menggunakan jarak 2 cm untuk tiap titik. Satukan dengan signature lainnya. Ambil penggaris segitiga dan tarik garis mengikuti titik yang telah ditandai di salah satu signature tadi. Lubangi semua titik yang terbentuk menggunakan jarum jahit biasa. Setelah semua titik dilubangi, kita siap untuk masuk ke tahap favorit saya, yaitu menjahit bukunya. Di sini kita menggunakan jarum dan benang jahit biasa. Masukkan benang ke lubang jarum dan buat simpul di ujungnya. Sebaiknya gunakan benang yang berwarna putih agar jahitannya nanti tidak terlalu kentara. Saya sengaja menggunakan warna biru di sini untuk mempermudah kalian melihat cara menjahitnya. Masukkan jarum ke lubang pertama signature. Lalu tarik benangnya sampai ke simpulnya. Keluar signature di lubang kedua. Dan seterusnya sampai lubang terakhir. Setelah di lubang terakhir, bawa kembali jarumnya melewati semua lubang hingga kembali ke dalam signature di lubang pertama. Buat simpul. Lalu keluarkan jarum dari signature. Usahakan tonjolan yang terbentuk di simpul tadi kamu tarik keluar, sehingga bagian dalam terbebas dari tonjolan. Selanjutnya, ambil signature baru dan tumbuk di atasnya. Masukkan kembali jarum di dalam signature. Bawa kembali jarumnya melewati semua lubang kedua. Selipkan ke benang di bawahnya. Kembali ke signature. Di lubang terakhir, kamu selipkan lagi ke benang di bawahnya, namun kali ini jarumnya kita masukkan ke signature baru. Keluar signature. Keluar signature, lalu selipkan lagi di benang di bawahnya seperti ini. Lalu kembali ke signature. Lalu kembali ke signature. Bawa ke luar. Selipkan ke benang di bawahnya. Lalu masukkan lagi ke signature. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Di lubang terakhir. Di lubang terakhir, selipkan lagi ke benang di bawahnya. Lalu masuk ke signature baru. Kamu tinggal ulang proses ini sampai signature terakhir. Selamat menikmati! 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 Jika di pertengahan jalan ternyata benangmu habis, kamu tinggal buat simpul di dalam signature. Bawa keluar, lalu pastikan simpul yang terbentuk kamu tarik keluar Jadi tidak ada tonjolan dalam signature Potong benangnya, sisakan sedikit agar nanti benang ini bisa dilem dengan mudah Kemudian masukkan jarum dengan benang baru yang telah dibuat simpul di ujungnya Dan kamu bisa melanjutkan proses menjahitnya seperti biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Pada signature terakhir, kamu buat lagi simpul di dalam signature Lalu bawa keluar dan potong benangnya Tampilan setelah dijahit akan seperti ini Sekarang kita masuk ke proses mengelem jahitannya untuk menambah kekuatan buku Atur posisi bukunya agar rata Beri pembatas di bagian belakang untuk menjaga agar posisinya tidak berubah Lalu beri beban berupa buku atau benda berat lainnya Usahakan bebannya lumayan berat sehingga bukunya bisa terkompres dengan baik Ratakan lem secara merata di area jahitan Di sini saya menggunakan lem kayu merek fox Namun kamu bebas menggunakan merek apa saja Yang penting adalah jenis lemnya harus lem kayu Kemudian biarkan sampai lemnya mengering sempurna Setelah mengering, kita siap untuk masuk ke proses selanjutnya Ambil kertas karton warna apa saja yang telah dipotong Sesuai dengan ukuran kertas yang kita pakai Lipat menjadi dua Lalu potong Kita hanya memerlukan satu potongan saja Kemudian bagi lagi kertasnya menjadi dua Lalu potong Terakhir lipat kertasnya seperti ini Beri lem di area dekat jahitan Ingat ya, hanya di area ujung saja Lalu tempel ke kertas karton tadi Lakukan hal yang sama di sisi satunya Beri beban Dan biarkan lemnya mengering Untuk menambah kekuatan ekstra pada bukunya Beri lem pada area jahitan Lalu ambil kertas karton lagi Dengan ukuran 10x10 cm Beri lem lalu tempel ke bukunya Ratakan dan biarkan sampai lemnya mengering Ukur lebar dan panjang bukunya Untuk lebar kita mendapatkan ukuran 7,5 cm Dan tingginya adalah 10,5 cm Untuk ukuran cover Tinggi cover adalah tinggi isi buku Ditambah 0,5 cm Sementara lebar cover adalah Lebar isi buku dikurangi 0,3 cm Untuk ukuran pangkal buku Kita ukur dengan tebal si bukunya Untuk bahan covernya Saya menggunakan karton board Dengan ketebalan 0,2 mm Lalu potong sesuai dengan ukurannya Siapkan kertas kado Dengan ukuran 25x14 cm Beri lem karton boardnya Lalu tempel ke kertas kado Ratakan agar tidak ada gelombong udara Beri jarak masing-masing 0,9 cm Kemudian potong sudut-sudutnya Beri lem sisa kertas kado Lalu tempel Beri beban dan biarkan sampai mengering Karena sebenarnya kertas kado itu mudah sobek Dan tidak terlalu kuat Kita bisa mengakali agar sampul ini tidak mudah rusak Yaitu dengan menempelkan selotip lebar di sampul ini Jika kalian pernah menonton video saya sebelumnya Kalian pasti ingat dengan buku ini Karena sangat sering saya pakai untuk menulis Sampulnya sudah mulai sobek dan kusam Untungnya bagian pangkalnya telah saya beri selotip Sehingga masih tetap kuat Di buku saya yang lain Saya memutuskan untuk memberi selotip di seluruh permukaan bukunya Dan hasilnya ternyata bagus dan sangat awet Pastikan semua area sampul tertutupi selotip Ratakan agar selotip menempel sempurna ke kertas kado Kemudian potong selotip berlebih Dan sisakan sedikit saja Untuk area sudut juga kalian potong seperti ini Lalu lipat ke dalam Sekarang kita siap untuk menyatukan sampul dan isi bukunya Beri lem di sampulnya Ingat bagian tengah ini jangan dilem Apalagi yang berwarna putih Cukup karton boardnya saja Lalu tempatkan bukunya Beri pembatas dan beri lem di pinggir-pinggirannya Angkat dan posisikan bukunya tepat di atas area tengah Lalu tempel ke sampul Tahan bukunya seperti ini Jangan dilepas Ratakan lemnya dengan penggaris Lalu kita tempel bagian belakang juga Beri lem area sampul Pinggiran isi buku Lepas pembatas Lalu tempel Pastikan kamu menahan posisi bukunya seperti ini Ratakan lalu tutup Sampul dan isi bukunya sudah menyatu Sekarang beri beban dan biarkan lemnya mengering sempurna Selesai Bukunya sudah jadi dan bisa kamu gunakan Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir Jika kamu punya pertanyaan, request, atau tanggapan lain Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah Like dan subscribe Agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru saya Dan share video ini jika perlu Sampai jumpa di video saya yang lainnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax